Menuliskan informasi dari teks tentang menghemat energi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh M.I. Krishna is the best M.I. Krishna is the best Jaya! Terima kasih ya Selamat pagi anak kelaku kelas 3 Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah Anak-anak kita kembali lagi ya di hari serasa tanggal 2 Maret Hari ini kita akan belajar ya tematik bahasa Indonesia Yaitu bagaimana mencari informasi dari teks tentang menghemat energi Sebelum kita mulai ya tolong kalian persiapkan ya Bupena 3C kalian ya Halaman 184 Baiklah anak-anak kita mulai Hai bagaimana anak? Sudah dibuka ya? Bupena 3C nya ya Halaman 184 Anak-anak kita dalam menghemat informasi Kita bisa mulai melalui teks ya pertama Yang sudah melalui dialog atau percakapan Dan yang sudah melalui gambar Anak-anak kita mencari informasi dari teks ya Tentang menghemat energi Bagaimana anak? Sudah ya Bupena 3C kalian ya Halaman 184 Disini kita nanti akan mencari informasi ya Dengan membuat kalimat tanya atau pertanyaan dari teks Dan kita menjawabnya ya Jawaban itu adalah sebuah informasi yang kita butuhkan atau kita perlukan Kita baca dulu ya bersama-sama ya Teks tentang menghemat energi Halaman 184 Sudah anak-anak dibuka? Baiklah ya kita baca ya Fitri, Komang, Deddy, dan Junas bermain bersama sepulang sekolah Fitri dan Komang pergi bersama ke tanah lapang dengan berjalan kaki Deddy dan Junas bersepeda berboncengan Berjalan kaki dan bersepeda dapat menyehatkan tubuh Tubuh menjadi sehat karena bergerak secara aktif Berjalan kaki dan bersepeda juga termasuk upaya penghematan bahan bakar minyak atau BBM yang semakin langka Sesampainya di tanah lapang mereka bermain permainan tradisional bersama Bermain permainan tradisional tidak memerlukan energi listrik atau bahan bakar Bermain permainan tradisional dapat menyehatkan tubuh karena tubuh terus bergerak aktif Kalau kalian cermatkan anak-anak disitu ada 4 orang anak yang sedang bermain permainan tradisional Kira-kira anak apa jenis permainan yang mereka permainkan? Ya betul ya, engklik ya itu jenis permainan tradisional yang perlu kita setarikan ya Karena bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat karena tubuh terus bergerak secara aktif Sekarang kita coba saja ya Anak-anak, kita dalam memperinformasi dari teks kita bisa membuat kalimat tanya atau pertanyaan dari teks yang kita baca Dengan menggunakan kata tanya yang telah kita pelajari sebelumnya Coba kita anak-anak ya, kita mencari isi informasi dari teks dengan membuat pertanyaan atau kalimat tanya Dengan menggunakan kata tanya apa, bisa ya Terus Dimana Siapa Kapan Empat dulu anak-anak ya Kita coba mulai dari kata tanya apa Kira-kira anak-anak Bagaimana bunyi kalimat tanya atau pertanyaan yang jawabannya berdasarkan teks yang kita baca Yang menggunakan jawaban dari kata tanya apa Kira-kira apa anak-anak Menggunakan kata tanya apa yang jawabannya ada dalam teks yang kita baca Ini bisa ya Apa Apa jenis permainan Apa Jenis permainan Yang mereka mainkan Yang mereka Mainkan Dari sini kita bisa memperoleh informasi nak ya Bahwa dengan membuat kalimat tanya berdasarkan teks kita bisa mengetahui informasi yang ada dalam teks yang kita baca Kira-kira anak-anak Apa jawaban dari pertanyaan ini Apa jenis permainan yang mereka mainkan Itu jawabannya ada dalam paragraf yang kedua Apa anak jawabannya Ya betul ya Permainan tradisional Jawabannya disini ya Permainan Jadi informasi pertama Permainan yang mereka mainkan adalah permainan tradisional Bukan permainan yang modern Menggunakan energi listrik atau sejenisnya ya Sekarang di mana Kira-kira Di mana itu menanyakan tempat atau lokasi kejadian dari peristiwa tersebut Kira-kira anak kita belajar ya Membuat pertanyaan berdasarkan teks Di mana Dengan menggunakan kata-kata di mana Ya betul ya Di mana mereka bermain Di mana mereka bermain Jawabannya apa anak-anak berdasarkan teks tadi Di mana bermainan mereka Ya betul ya Ada dalam paragraf pertama kalimat kedua ya Di ke tanah lapang Ke tanah lapang Ke tanah lapang Betul Sekarang yang ketiga Menggunakan kata-tanya siapa Menanyakan orang atau tokoh Kira-kira anak-anak Apa bunyi kalimat tayang cocok Berdasarkan teks yang kita baca tadi Ya ini ya Siapa yang bermain bersama Sepulang sekolah Siapa yang Bermain Bersama Sepulang Sekolah Kira-kira anak-anak Siapa saja yang bermain Bersama Sepulang sekolah Ada berapa anak-anak Ya ada empat ya Siapa itu Ya Fitri Terus Ya ada dalam kalimat pertama Paragraf pertama ya Komang Terus Deddy Dan Jonas Jadi ada empat tokoh ya Yang bermain dalam cerita tersebut ya Ada Fitri Komang Deddy Dan Jonas Nah Sudah ya Apa sudah Dimana Siapa Siapa Serang kapan Menanyakan Waktu Kira-kira anak-anak Apa pertanyaan cocok Yang jawabannya ada disitu Yang menggunakan Jenis kata Tanya Kapan Ya Kapan Mereka Bermain bersama Kapan Kapan mereka Bermain bersama Kira-kira Anak-anak Apa jawaban Dari pertanyaan ini Kapan mereka Bermain bersama Ya betul ya Sepulang Sekolah Banyakan waktu ya Jadi Empat tokoh itu Bermainnya ketika Pulang sekolah Sepulang Sekolah Nah Kita sudah Sudah dapat Empat informasi Anak-anak ya Berdasarkan Teks yang kita Baca tadi ya Dengan menggunakan Jenis kata-tanya Apa Dimana Siapa Kapan Pedulangi ya Dari yang pertama Apa jenis Permainan Yang mereka Mainkan Jawabannya Permainan Tradisional Yang kedua Dimana Mereka Bermain Ketanah Lapang Informasi Yang kedua ya Informasi Yang ketiga Siapa Yang bermain Bersama Sepulang Sekolah Fitri Komang Deddy Dan Junas Kempat Kapan Mereka Bermain bersama Jawabannya Adalah Sepulang Sekolah Dan Anak-anak ya Ini sudah Empat ya Kita coba Cari informasi Yang lain ya Dengan membuat Kalimatannya Yang lain Ada apa Dimana Siapa Kapan Sekarang Kita ke Jenis Kata Tanya Berikutnya Dengan membuat Pertanyaan Berdasarkan Teks Yang kita Baca Kira-kira Kira-kira Apa Jenis Kata Tanya Yang belum Kita Gunakan Untuk Mengungkap Informasi Dari Teks Yang kita Baca Kira-kira Kurang apa Anak-anak Ya Mengapa Belum ya Mengapa Berarti nomor lima ya Mengapa Mengapa Menanyakan Menanyakan alasan Bermain Karena Kira-kira Apa Jawaban Dari Pertanyaan Mengapa Bermain Permainan Tradisional Dapat Menyihatkan Tubuh Itu Jawabannya Ada Dalam Tekst Anak-anak Ya Ini ya Ada Dalam Kalimat Terakhir Karena Tubuh Terus Bergerak Aktif Karena Tubuh Terus Bergerak Aktif Nah Sudah ya Mengapa Karena Yang nomor enam Kita menggunakan Kata tanya Berapa Menanyakan Jumlah Kira-kira Anak-anak Bagaimana Bunyi Kalimat Tanya Atau Soal Menggunakan Kata Tanya Berapa Yang jawabannya Dapat kita Lihat Pada Tekst Apa Anak-anak Jawabannya Pertanyaannya Berapa Tokoh Dalam Tekst Tersebut Berapa Tokoh Dalam Tekst Tersebut Ada Berapa Anak-anak Yang Dicitakan Ya Betul Ya Ada Empat Tokoh Yaitu Fitri Komang Dedy Dan Jonas Berarti Ada Empat Tokoh Berapa Kaling terakhir Nomor Tujuh Bagaimana Menanyakan Proses Atau Cara Kira-kira Anak-anak Bagaimana Bunyi Soal Atau Pertanyaan Yang Menggunakan Kata Tanya Bagaimana Yang jawabannya Ada Dalam Tekst Yang kita Baca Tadi Apa Anak Kira-kira Bunyi Kalimat Tanya Atau Soal Yang jawabannya Ada Dalam Tekst Ini Bisa Bagaimana Cara Dedy Dan Jonas Bagaimana Cara Dedy Dan Jonas Pergi Ke Tanah Lapang Bagaimana Bagaimana Dedy Dan Jonas Pergi Ke Tanah Lapang Jawabannya Apa Anak-anak Yang jawabannya Ada Dalam Tekst Yang kita Baca Betul Ya Dedy Dan Jonas Bersepeda Berboncengan Jawabannya Adalah Dedy Dan Jonas Dedy Dan Jonas Bersepeda Berboncengan Sudah ya Kita sudah Membuat 7 kalimat Tanya Atau Pertanyaan Yang jawabannya Sebuah Informasi Yang kita Butuhkan Untuk Menerus Apa Informasi Yang tergantung Dalam Tekst Yang kita Baca Ya Dari Yang Nomor 5 Ini Lanjutannya Tadi Mengapa Bermain Permainan Tradisional Dapat Menjadikan Tubuh Karena Tubuh Terus Bergerak Aktif Itu Yang Lima Yang Pertanyaan Kenam Berapa Tokoh Dalam Tekst Sebut Empat Tokoh Nomor 7 Bagaimana Cara Deddy Dan Jonas Pergi Ke Tanah Lapang Deddy Dan Jonas Bersepeda Berboncengan Nah Kita Sudah Menemukan 7 Informasi Dengan Membuat Kalimat Tanya Atau Pertanyaan Berdasarkan Tekst Yang kita Baca Sudah Paham Tentang Jenis Jenis Kata Tanya Dan Fungsinya Sudah Nah Sekarang Untuk Tugas Kalian Di rumah Ya Tugasnya Adalah Kalian Sama Ya Membuat Kalimat Soal Atau Pertanyaan Berdasarkan Tek Sama Ya Menghemat Energi Ingat Ya Kalimat Tanya Atau Pertanya Tidak Boleh Ya Sama Dengan Yang Pak Yuda Ajarkan Tadi Ya Kalian Buat Berbeda Dengan Menggunakan Kata Tanya Apa Siapa Dimana Kapan Mengapa Berapa Dan Yang Terakhir Bagaimana Tugas Kalian Membuat Kalimat Tanya Atau Pertanyaan Yang Lain Tidak Boleh Sama Dengan Yang Pak Yuda Ajarkan Tadi Kalian Buat Berbeda Kalian Variasi Kalian Kreatif Membuat Kalimat Tanya Atau Soal Itu Menggunakan Kata Tanya Apa Siapa Dimana Kapan Mengapa Berapa Dan Bagaimana Berdasarkan Teks Yang Berjudul Menghemat Energi Halaman 184 Ingat Kalimat Tanya Tidak Boleh Sama Kalian Harus Membuatnya Berbeda Demikian Pelajaran Hari ini Tentang Menuliskan Informasi Dari Teks Tentang Menghemat Energi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh